Intro Hai Sidrutubers, Cina memang negara yang unik, tapi cuma penduduk dan destinasi wisatanya ya, bahkan supermarket di sana juga aneh. Jika kebanyakan supermarket hanya menjual makanan seperti sayur, buah, produk olahan, dan daging segar, maka di Cina semuanya berbeda loh guys. Ada beberapa produk yang terbilang unik dan tak ada di tempat lain. Maka inilah 7 benda tak lazim yang dijual di supermarket Cina. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya. Oke guys? Kura-kura Ketika memasuki supermarket di Cina, kalian akan menemukan kura-kura hidup yang dijual di supermarket Cina. Kali ini bukan untuk peliharaan loh guys, melainkan menjadi satu bahan yang dimasak. Kan kasihan ya guys? Katak hidup Daging binatang lain yang dapat kalian temukan di supermarket Cina adalah katak. Menjijikan memang, namun itu adalah faktanya guys. Katak di sana dijual untuk dimasak. Yuh, jijik banget ya. Kala jengking Di supermarket Cina, kalian akan dapat mudahnya mendapatkan hewan yang satu ini. Kira-kira untuk apa ya? Ternyata guys, skala jengking tersebut untuk dimasak, bahkan dimakan hidup-hidup lho. Geli banget bukan? Kalian pengen mencobanya gak kira-kira? Serangga Apa sih yang bakal kalian lakukan jika pergi ke supermarket yang menjual benda seperti ini? Kedengarannya sudah menjijikan bukan? Namun nyatanya, di Cina terdapat banyak serangga yang dijual di sana. Dan anehnya lagi guys, itu masih dalam kondisi hidup. Serangga-serangga itu nantinya dapat dimakan lho. Waduh, dengernya aja udah pengen muntah. Kepala Babi Kalian jangan sampai menjerit ya guys, saat masuk ke Walmart, terutama bagian daging di Cina. Sebab, kalian pasti akan menemukan kepala babi dalam keadaan utuh, serta ukurannya yang lumayan besar. Yang gak kuat jangan coba-coba ke sana deh, takutnya kalian pingsan di sana. Kepala Hiu Meskipun dikenal sebagai predator ganas di lautan, nyatanya hiu justru menjadi satu bahan makanan di Cina. Kepala ikan hiu ini dapat kalian temukan di supermarket di Cina. Uniknya lagi guys, kebanyakan orang dari negara tirai bambu itu lebih suka bagian kepala dan otaknya untuk dijadikan makanan. Serem juga ya! Buaya Satu lagi nih, hewan predator buas yang dijual di supermarket Cina, yaitu adalah buaya. Ketika kebanyakan orang takut dengan buaya, maka hewan yang satu ini malah dijual bebas di supermarket di sana. Buaya-buaya tersebut sudah tidak berdaya di sana. Dan ekstrimnya lagi, buaya tersebut digunakan untuk dimasak. Waduh, gimana ya rasanya? Nah, itulah 7 benda tak lazim yang dijual di supermarket Cina. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.